Seni Tubuh Hegemon 9 Bintang Bab 331, Pohon Suci Ternyata tadi, semua energinya dicurahkan pada bunga lili air mata ajaib, tetapi dia tidak tahu bahwa dia kehilangan lebih dari 100 mayat naga hitam dan melepaskan vitalitas yang menakutkan. Teratai air mata ajaib tumbuh perlahan, tetapi tidak menyadarinya, Jianmu Sensu tumbuh seperti orang gila. Pohon Suci Jianmu hari ini tingginya ribuan mil dan tebalnya ribuan kaki. Garis-garis pada kulit kayu telah menjadi seperti sisik. Potong dahan setebal ibu jari, dan ternyata pisau tulang yang memotong besi seperti lumpur tidak dapat dengan mudah memotongnya. Kekuatan cabang tidak berbeda dengan kekuatan harta karun. Yang paling mengejutkan Longchen adalah 99 kuncup tulang bunga muncul di setiap pohon Jianmu, yang berarti pohon Jianmu telah tumbuh dan siap berbuah. Hanya saja pohon suci Jianmu diketahui mekar setiap 3.000 tahun, dan berbuah setiap 3.000 tahun. Buah mulai matang setelah 3.000 tahun. Dibutuhkan 9.000 tahun penuh dari berbunga hingga menjadi buah yang bisa dimakan. Oleh karena itu, buah suci Jianmu sangat berharga. Kakak perempuan Tianxi Yunyang memperoleh buah dewa Jianmu, menyatu dengan kekuatan kayunya, dan membangkitkan garis keturunan generasi pertama lusa. Dia memakan salah satu dari empat biji di intinya, dan dia menyimpan tiga biji lainnya. Longchen memintanya, dan dia dengan enggan memberikannya kepada Longchen. Dapat dilihat betapa berharganya Jianmu Semuo ini. Sekarang pohon suci Jianmu mekar, Longchen sangat senang. Selama ada aliran mayat yang disuntikkan ke dalam ruang yang kacau, dia akan memanen buahnya di sekitar sudut. Longchen bahkan ingin kembali ke domen naga jahat untuk membersihkan naga jahat di lembah naga jahat. Jika semua naga di lembah naga dibersihkan, itu seharusnya cukup untuk buah pohon Jianmu matang, dan bahkan polong teratai dari teratai air mata ajaib dapat matang. Sayangnya, lili air mata ajaib berbeda dari makhluk lain. Longchen mentransplantasikan sistem akar teratai mata ajaib, dan tidak dapat terus tumbuh. Jika Anda ingin memperbanyak mata air ajaib di area yang luas, Anda harus mengandalkan biji teratai. Tapi domen naga jahat tidak bisa kembali untuk saat ini. Dia telah menjadi sasaran teratai air dengan mata iblis. Selama dia memasuki domen naga jahat, dia akan ditemukan olehnya. Dan di domen naga jahat, Longchen memiliki firasat buruk, jadi Longchen dengan cepat melarikan diri, dan dia tidak memiliki keberanian untuk menghadapi pria menakutkan itu tanpa dipromosikan ke Divine Sovereign Realm. Namun, dari kekuatan menakutkan teratai mata ajaib, Longchen memikirkan Liu Ruan, karena Undet Ming Liu adalah kaisar klan Undet, dan statusnya masih di atas teratai mata ajaib, dan Liu Ruan kembali ke klan Undet Ming Liu. Saya tidak tahu kekuatan magis mengerikan seperti apa yang akan dibangkitkan, dan saya tidak tahu apakah pria pendendam yang dingin ini akan membalas dendam padanya. Dia telah melihat kengerian bunga teratai mata ajaib. Ini murni kebetulan dia bisa bertahan kali ini, dan dia tidak bisa sembrono di masa depan. Mayat juga habis, dan Longchen memiliki lebih dari 100 kulit naga, mata panjang, dan inti kristal yang tersisa di tangannya. Dragon Eye adalah mata naga ajaib. Ini akan digunakan sebagai bahan pembantu untuk menyempurnakan Sikdan. Longchen akan meletakkannya di sebelah Huolinger untuk mengeringkannya dan menyimpannya untuk digunakan nanti. Inti kristal dapat dijual untuk mendapatkan uang, itu pasti harta karun, sedangkan untuk kulit naga, Longchen agak menyakitkan. Kulit naga tidak lengkap, hampir semuanya telah ditusuk menjadi saringan oleh bunga teratai mata ajaib, dan ada lubang di mana-mana. Jika tidak dihancurkan, sulit membuat armor kulit dan harta karun meninggalkan jejak di atasnya, apalagi rusak. Dengan begitu banyak lubang yang ditusuk, kulit naga yang berharga ini sangat berkurang nilainya, tetapi ketika dilemparkan ke tanah hitam dan diserap, Longchen tidak tahan, jadi dia hanya bisa menyimpannya dan menunggu Zheng Wenlong untuk menanganinya. Dia, kesadaran menarik diri dari ruang kacau. Longchen dengan lembut membangunkan Bai Shishi, yang masih bermeditasi. Bai Shishi membuka matanya yang indah dan menatap Longchen dengan senyum di wajahnya yang cantik. Apa? Menghasilkan banyak uang? Tertawa begitu menyeramkan. Longchen adalah orang yang tidak pandai menyembunyikan emosinya. Emosinya semua ada di wajahnya. Bunga teratai mata ajaib sudah selesai, dan pohon jianmu bermekaran, yang membuatnya dalam suasana hati yang baik. Bahkan Bai Shishi dapat melihat perasaan batinnya. Joy? Orang ini akan menari, jadi Bai Shishi tidak bisa menahan tawa, Longchen berkali-kali seperti anak besar. Apakah aku tertawa sinis? Anda akan tertawa sinis sebentar lagi. Longchen sedang berbicara dan meraih tangan Giyok Bai Shishi, wajah Bai Shishi memerah, sedikit bingung, dan berkata dengan suara rendah. Jangan membuat masalah, itu tidak baik untuk dilihat. Bai Xiaole, Qin Feng, Qi Yu, dan Su Zixiong semuanya melindungi hukum di luar. Jika dia terlihat, dia akan merasa malu. Karena Longchen memegang tangan batu Giyok, Bai Shishi gugup, tetapi segera dia tidak gugup karena Longchen meletakkan biji teratai emas di tangannya. Biji teratai masih berlumuran darah. Darah itu milik Longchen. Longchen langsung menyentuh biji teratai. Tampaknya ada ratusan juta duri pada biji teratai, yang menusuk jari Longchen, dan jari-jarinya berdarah. Satu potong. Di ruang kacau, biji teratai ini jujur dan tidak berbahaya bagi manusia dan hewan, tetapi begitu meninggalkan ruang kacau, itu seperti binatang buas dengan gigi dan cakarnya, dan kekuatan emas yang menakutkan dilepaskan, dan kekuatan penghancurnya adalah luar biasa. Longchen dengan cepat melemparkan biji teratai ke tangan Bai Shishi di bawah rasa sakit yang parah di jari-jarinya. Anehnya, ketika biji teratai itu jatuh ke tangan Bai Shishi, dia langsung berubah dari monster ganas menjadi kelinci putih kecil yang berperilaku baik. Menjadi sangat dekat dengan Bai Shishi. Ini, ini. Merasakan kekuatan gelombang emas dalam biji teratai, Bai Shishi hampir melompat dan menutupi bibir ceri dengan tangan batu gioknya. Dia tidak bisa mempercayai matanya. Biji teratai kecil ini mengandung kekuatan yang tak ada habisnya, dan merupakan yang paling murni, tanpa kotoran, dan dapat langsung diserap. Ini adalah salah satu dari lima biji teratai di dalam polong teratai. Yang ini kebetulan digunakan oleh Anda. Jika Anda menyerapnya, Anda adalah raja terkuat di sini. Saya mungkin sedikit tidak sopan kepada Anda, peri sebelumnya, dan saya sedikit tidak sopan. Anda memiliki banyak orang dewasa. Di masa depan, tolong jaga aku. Setelah Longchen selesai berbicara, dia membungkuk dengan sungguh-sungguh. Bai Shishi marah sekaligus lucu, memberi Longchen tatapan putih, memegang biji teratai emas ini di tangannya, matanya penuh kegembiraan dan kegembiraan. Kamu memberiku pedang emas, dan kamu memberiku biji teratai emas ini, aku. Kata Bai Shishi dengan sedikit malu. Bagaimana saya bisa mendapatkan pot teratai ini tanpa bantuan Anda? Tanpa bantuan Anda, hidup saya akan hilang. Ini semua milikku, jadi jangan terlalu sopan. Longchen tersenyum. Mendengar tiga kata, orangku sendiri, cahaya merah terbang di wajah cantik Bai Shishi. Baginya, orangnya sendiri memiliki arti lain. Longchen tidak memperhatikan perubahan emosional Bai Shishi, tapi, dia hanya berpikir bahwa dengan biji teratai ini, kultifasi Bai Shishi akan maju pesat, dan kekuatan emas akan semakin kuat dan kuat. Dengan pedang emas di tangannya, bahkan dia menghindarinya. Akan lebih aman untuk bepergian di masa depan gelombang ham. Tiba-tiba, ada suara teredam di tubuh Longchen, dan napasnya tiba-tiba melonjak. Semua kekuatan seperti ki, darah, esensi, jiwa, tendon, dan tulang meningkat dalam sekejap. Sebelum dia menyadarinya, Longchen telah dipromosikan menjadi empat. Tingkat 3 Surga Bahkan Bai Shishi terkejut, promosi Longchen datang terlalu tiba-tiba. Ternyata, jika Anda ingin cepat mencerna kekuatan obat, Anda harus berjuang terus-menerus untuk merangsang potensi Anda, dan semakin cepat Anda mencerna kekuatan obat tersebut. Mata Longchen berbinar. Ketika dia memasuki alam naga jahat, dia baru saja dipromosikan ke surga tingkat kedua. Hanya dalam beberapa hari, dia bergegas ke surga tingkat ketiga. Itu pasti terkait dengan pertempuran sengit bunga teratai mata ajaib. Dia tiba-tiba melihat jalur kultifasinya yang baru, seni tubuh hegemoni bintang 9, benar-benar diciptakan demi pertempuran, sehingga dia dapat meningkat dengan cepat, jangan sampai dunia terlempar terlalu jauh oleh semua orang. Longchen, haruskah kita kembali ke Akademi untuk melaporkan situasinya? Bai Shishi bertanya. Sungguh lelucon, sejak kamu keluar, jika kamu tidak berkarir, bagaimana kamu bisa memiliki wajah untuk kembali? Ayo pergi, saudara akan membawamu ke ujung dunia. Longchen tertawa. Bab 3302, Api Pelangi. Kami datang ke domain naga jahat, dan keberadaan kami telah terungkap. Saat ini, saya pikir saya harus kembali dan melaporkan situasi di sini agar aman. Bai Shishi ragu-ragu. Longchen memandang Bai Shishi sambil tersenyum, dan ditatap oleh Longchen, Bai Shishi tidak tahan, wajahnya yang cantik bersinar, dan dia berkata dengan sedikit aneh. Apa yang kamu tertawakan? Apakah aku benar? Apakah kamu tahu mengapa Akademi memberiku tugas ini? Daripada memberikannya padamu, Longchen berkata dengan tegas. Anda menakjubkan. Bai Shishi berkata dengan dingin. Aku pergi, wajah yang berputar ini lebih cepat daripada membalik buku, jadi aku marah. Longchen menyeringai dengan cara yang tidak otentik. Mengapa saya marah? Bai Shishi memalingkan wajahnya, dan berkata dengan acuh tak acuh. Untungnya, Longchen memiliki banyak orang kepercayaan, dan dia sudah lama terbiasa, dan berkata, yang disebut jenderal ada di luar, dan kehidupan raja tidak terpengaruh. Kami bukan anak-anak. Kami harus mendiskusikan semuanya dengan orang tua kami. Setiap orang memiliki gaya mereka sendiri dalam melakukan sesuatu. Karena Akademi telah menyerahkan masalahnya kepadaku, tidak perlu membicarakannya dengan mereka. Lebih jauh lagi, jika Akademi benar-benar memiliki solusi, apakah saya masih perlu membiarkan saya, seorang pemula di ranah kuadruple, mengambil tindakan? Jadi, dengarkan saja aku, aku pergi dari dunia fana ke dunia abadi, pedang dan api macam apa yang belum aku alami selama ini. Konspirasi dan trik apa yang belum Anda lihat? Anda tidak harus menggunakan otak Anda untuk bermain dengan saya, santai saja. Lihatlah mereka berempat, jangan khawatir tentang apapun, bukankah itu bagus? Jangan salahkan saya karena tidak memperingatkan Anda, wanita yang banyak khawatir menjadi tua dengan cepat. Petik 2. Biarkan hantu itu pergi, aku tidak percaya. Bai Shishi memberi Long Chen tatapan putih. Kata-katanya ditujukan pada kalimat terakhir Long Chen. Jauh dilubuk hatinya, dia harus mengakui bahwa Long Chen memiliki lebih banyak pengalaman daripada dia. Long Chen menegurnya dengan cara yang paling halus, dan dia masih sangat berterima kasih. Dia juga tahu bahwa ada beberapa hal yang tidak boleh ditanyakan, tetapi dia memiliki kepribadian yang kuat, suka mengendalikan segalanya, dan tidak suka berlari ke depan dalam kegelapan, itu akan membuatnya merasa tidak nyaman. Karena kejadian ini, Long Chen memiliki wajah dingin sebelumnya, tetapi hari ini dia membuat kesalahan lagi, tetapi Long Chen menanggapinya dengan cara halus, membuat Bai Shishi sangat bahagia. Long Chen lega melihat Bai Shishi akhirnya tertarik dan berhenti bertanya. Gadis ini sangat keras kepala dan keras kepala sehingga membuatnya sakit kepala. Bai Shishi memiliki terlalu banyak lingkaran cahaya. Dari masa kanak-kanak hingga dewasa, dia selalu begitu keras kepala. Tidak mungkin mengubah karakter seseorang. Saya hanya bisa mengatakan bahwa dia harus sedikit lebih terkendali dan semua orang harus menyerah, Anda akan aman dan sehat. Long Chen jangan pergi hari ini, beri aku satu hari. Bai Shishi tiba-tiba berkata, Apa? Long Chen terkejut. Jika Anda ingin memberikannya kepada Anda, berikan kepada Anda, Anda tidak mengizinkan saya untuk bertanya mengapa, tidakkah Anda mengizinkan saya untuk disengaja. Bai Shishi tertawa. Oke. Long Chen terdiam, ini balas dendam telanjang-telanjang-telanjang. Bai Shishi langsung berlatih meditasi, Long Chen tidak punya pilihan selain melindungi dharmanya. Selama kebosanan, Su Zixiong memainkan beberapa permainan dan semua orang memanggang bersama. Su Zixiong sedikit bodoh, tapi dia sangat masuk akal. Dia tahu bahwa dia adalah yang terburuk di sini. Dia mengambil inisiatif untuk melakukan segalanya, terkadang membuat Qin Feng dan yang lainnya merasa malu. Qin Feng berkata bahwa setiap orang adalah saudara, jadi tidak perlu untuk ini, tetapi Su Zixiong masih terburu-buru untuk melakukan segalanya. Makan bersama, Long Chen tiba-tiba menemukan satu hal. Di antara kerumunan, dialah yang memiliki kultivasi terendah. Qiyu adalah surga tingkat keempat dan kelima, Qin Feng adalah surga tingkat keempat, dan Su Zixiong juga merupakan surga tingkat keempat. Orang ini, Bai Xiaole, bermalas-malasan sepanjang hari, dan tidak melihat bagaimana dia berkultivasi, jadi dia berada di level yang sama dengan Qiyu. Di antara kerumunan, yang memiliki basis kultivasi tertinggi adalah Bai Shishi, yang telah mencapai tingkat ke-6. Long Chen menghela nafas dengan emosi bahwa kecepatan kultivasi seni tubuh tiran 9 bintang memang terlalu lambat. Ledakan. Tiba-tiba, cahaya kemasan menyilaukan, dan seberkas cahaya kemasan melesat langsung ke langit, menerangi dunia. Langit dan bumi sepertinya dilapisi dengan lapisan emas. Tahap akhir dari alam empat kali lipat. Bai Shishi sebenarnya membutuhkan waktu setengah hari untuk maju ke tahap akhir alam empat kutub. Seluruh tubuhnya menyilaukan dengan cahaya kemasan, seperti Dewi Emas yang datang ke dunia. Biji teratai emas dari mata air ajaib ini sangat menakutkan. Ketika mereka pertama kali keluar, Bai Shishi menerobos, dan alamnya belum stabil, jadi langsung naik ke surga ke-7. Long Chen iri di dalam hatinya. Bai Shishi adalah penguasa kekuatan emas. Dia disukai oleh langit dan bumi dan menyerap kekuatan biji teratai emas. Kecepatan kultivasi tidak tertandingi. Di tahap selanjutnya dari empat ekstrim, kekuatan emas yang bisa dia kendalikan akan lebih kuat daripada surga ke-6. Beberapa kali lebih banyak, selama Anda berhati-hati, itu bahkan dapat menangkal serangan balik dan nyaris tidak mengendalikan pedang emas. Cahaya kemasan di sekitar tubuh Bai Shishi perlahan meredah, dan aura yang meroket dengan cepat meredah, yang menunjukkan bahwa dia telah sepenuhnya beradaptasi dengan dunia baru. Anda harus tahu bahwa untuk rata-rata orang kuat, biasanya dibutuhkan 10 hari setengah bulan untuk menyelesaikan dan mengkonsolidasikan basis kultivasi. Pada tahap selanjutnya, akan memakan waktu sekitar 1 bulan untuk diselesaikan, tetapi Bai Shishi menyelesaikannya dengan sangat cepat. Bai Shishi perlahan membuka matanya, dan ada garis-garis emas yang berkedip di matanya, yang menghilang setelah beberapa saat, dan napasnya menjadi sama seperti biasanya. Luar biasa! Wajah Longchen Iri, napasnya tertahan seperti biasa, yang berarti dia memiliki kekuatan kendali yang kuat. Setelah tahap lanjut, tidak perlu masa adaptasi, dan dia bisa langsung menangkap kekuatan yang meroket, yang hampir keluar dari hukum kultivasi. Titik. Hanya pada saat inilah Longchen mengerti mengapa Bai Shishi berkata untuk menunggunya selama sehari. Setelah dia mendapatkan biji teratai emas, dia mengerti bahwa tidak akan sulit lagi baginya untuk naik ke tingkat berikutnya. Jika dia tidak takut dengan ketidakstabilan alamnya, dia bahkan bisa langsung menyerap kekuatan biji teratai emas dan langsung menyerang Divine Sovereign Realm melalui tingkat ketiga. Kekuatan yang terkandung dalam biji teratai emas sangat menakutkan. Itu adalah kekuatan emas paling murni, yang tidak memiliki efek samping padanya. Itu ratusan juta kali lebih kuat dari Shiji Dan, dan itu adalah harta yang tak ternilai harganya. Bai Shishi perlahan membuka matanya, dan matanya penuh kejutan. Dia menyerap kekuatan biji teratai emas dan membuat fondasinya lebih kokoh. Dia merasakan kekuatan emas antara langit dan bumi gelombang dia lebih ramah padanya dan bisa dikendalikan sesuka hatinya. Bai Shishi beralih dari tahap tengah alam empat kali lipat ke tahap selanjutnya, menyerap kekuatan kuat Jin Lianzi, dan Long Chen sekarang lebih percaya diri. Long Chen membawa semua orang kembali ke prefektur Yuhua, dan menemukan bank komersial Huayun di prefektur Yuhua, dan menyimpan inti kristal dan kulit naga di tangannya di sini, lalu biarkan Zheng Wenlong datang untuk mengambilnya. Performa Zheng Wenlong harus mencapai level tertentu agar memiliki otoritas yang lebih tinggi. Long Chen perlu memberinya lebih banyak kekuatan dan membantunya mendapatkan lebih banyak harta. Setelah membuang barang-barang dan bersikap sopan, Long Chen bertanya kepada penanggung jawab perusahaan Huayun. Permisi, apakah ada acara meriah yang terjadi di domain terdekat? Kamu benar-benar bertanya, baru kemarin, fenomena pelangi muncul di domain Tianhong yang berdekatan dengan domain Tianxing. Dikatakan sebagai api pelangi, tanda dunia yang akan segera terjadi. Mendengar angin, mereka semua bergegas ke Ainbo Teritori. Pria itu berkata, api pelangi peringkat ke-9 didaftar Skyfire. Jantung Long Chen berdebar kencang. Bab 3303 berkerumun. Api pelangi adalah api peringkat ke-9 didaftar api surgawi di alam abadi. Itu memiliki pancaran warna-warni dan dapat melelehkan semua benda. Dikatakan bahwa 80 juta tahun yang lalu, api pelangi lahir di domain pelangi, sehingga domain ini dinamai domain pelangi. Menurut catatan, api pelangi telah muncul tujuh kali dalam sejarah. Jika muncul kali ini, kebetulan muncul setiap 10 juta tahun. Apa yang berbeda dari api lain di Skyfire Ranking adalah sembilan Skyfire teratas adalah makhluk spiritual yang dibesarkan secara alami dan memiliki banyak keberuntungan. Setelah mereka lahir, mereka akan mencari tuannya, dan jika mereka tidak dapat menemukan orang yang ditakdirkan, mereka akan mempraktikkan kultifasi diri. Keberadaan yang menakutkan pernah lahir di wilayah Tianhong, Peri Tianhong. Dikabarkan bahwa dia adalah keberadaan setelah kultifasi Tianhong Chaiyan menjadi buah sejati. Dia lahir di Tianhong, besar di Tianhong, dan menjaga wilayah Tianhong sepanjang hidupnya. Dikabarkan bahwa ada juga perang yang mengerikan di negeri Dongeng. Untuk melindungi wilayah pelangi, Peri Tianhong bertempur berdarah dengan pusat kekuatan dunia lain, dan akhirnya jatuh. Untuk menghargai kebaikannya, orang membangun patung untuknya, tetapi semua orang di daerah pelangi, baik atau buruk, memberi penghormatan kepadanya. Dan lokasi patung Peri Pelangi merupakan area terlarang. Di area itu, tidak ada yang diizinkan untuk tidak menghormati Peri Pelangi. Jika tidak, mereka akan menghadapi pengejaran dari seluruh wilayah pelangi. Baru kemarin, patung Peri Pelangi bersinar, yang menurut buku-buku kuno merupakan tanda kelahiran api pelangi baru yang akan segera terjadi. Beberapa orang juga percaya bahwa setiap kali api pelangi muncul, itu adalah reinkarnasi dari Peri Pelangi, sehingga seluruh wilayah pelangi mendidih. Tidak hanya Rainbow Teritori, tetapi juga arogansi daerah sekitarnya, semuanya heboh dan dilarikan ke Rainbow Teritori. Dikabarkan bahwa Tianhong Chaiyan memilih tuannya, bukan yang super kuat, tetapi seorang pemuda dengan potensi tak terbatas, keadilan, dan sifat baik hati untuk menemani dan tumbuh bersama. Sepanjang waktu ketika Tianhong Chaiyan mengakui Tuhan, mereka telah memiliki angkuhan dari empat kutub. Siapapun yang dikenali oleh Tianhong Chaiyan akan menjadi raksasa di masa depan dan orang yang akan terkenal selama berabad-abad. Selama arogansi keempat kutub, memiliki kesempatan untuk menjadi penguasa api pelangi, maka arogansi keempat kutub, mendengar berita ini, membanjiri domain pelangi dengan gila-gilaan. Ketika Long Chen mendengar nama Tianhong Chaiyan, dia tergerak. Jika dia mendapatkan benda ini dan membiarkan Huo Linger menyatu dengannya, Long Chen akan benar-benar terbang ke langit. Ketika Long Chen dan yang lainnya mengendarai kapal terbang ke wilayah pelangi, ada banyak kapal terbang cantik yang melewati mereka, dan bahkan tunggangan binatang buas yang lebih menakutkan, melesat di udara, dan itu bahkan terlalu berlebihan. Chen dan yang lainnya buang air kecil di depan kapal terbang, yang membuat Bai Xiaole dan yang lainnya geram. Ini jelas sengaja memprovokasi. Wang Bagao Si, jika bukan karena tunggangan naga tuan muda yang dipukul dan dibunuh, dia akan memakan semua tungganganmu. Jika Anda tidak membuat Anda takut sampai kencing di celana, saya tidak akan memiliki nama belakang Bai. Teriak Bai Xiaole dengan marah. Dia mengendalikan naga ajaib dan penuh kegembiraan, berpikir bahwa dia akhirnya memiliki tunggangan untuk menarik angin, dan dia bisa menjadi agung, tetapi dia dibunuh oleh bunga teratai mata ajaib, dan dia merasa tertekan. Sekarang saya melihat sekelompok orang mendapatkan tunggangan monster Raja Peri, dan memamerkan kekuatan mereka, membenci giginya. Tunggangan Warcraft tingkat Raja Abadi ini semuanya dijinakkan secara artifisial, dan telah lama kehilangan sifat magisnya. Selain menakut-nakuti orang, mereka tidak memiliki kekuatan tempur sama sekali. Jujur bisa dimakan. Suara mendesing. Satu demi satu kapal terbang berpacu melewatinya, dan kapal terbang Longchen dan yang lainnya terasa selambat banteng tua yang menghancurkan mobil. Melihat Bai Xiaole menatapnya, Bai Sisi berkata, jangan lihat aku, aku membeli kapal terbang ini dengan uangku sendiri dari Akademi. Kereta emas itu tidak diizinkan meninggalkan wilayah Tianlan. Bukannya kamu tidak tahu kekikiran Akademi. Selain itu, bukankah ada dekan Akademi Lingqiao? Mengapa anda bahkan tidak memiliki kapal terbang sendiri? Petik 2 Setelah Bai Sisi selesai berbicara, dia melihat ke arah Longchen, Longchen terdiam beberapa saat, bagaimana dia menarik kepala saudaranya berulang kali. Tanya saya. Rendah? Rendah hati? Jadilah orang yang rendah hati. Longchen hanya dapat menggunakan alasan ini, kuncinya adalah bahkan jika dia ingin menjadi terkenal sekarang, sumber keuangannya tidak diperbolehkan. Kapal terbang yang dikemudikan oleh murid lain semuanya adalah kapal terbang terbaik di sekte ini. Ini digunakan untuk mendukung fasad, benar-benar tidak ada bandingannya. Murid-murid ini ditemani oleh orang-orang kuat dan memiliki barisan yang kuat. Terus terang, mari kita tidak membicarakan apakah mereka bisa mendapatkan api pelangi ketika mereka pergi ke wilayah pelangi. Mereka pasti ada di sana. Ketika mereka keluar, mereka mewakili sekte mereka sendiri. Kekuatan, bahkan jika Anda berpura-pura menjadi kuat. Bos, menurutmu apakah akan ada orang yang melihat kita sebagai pengganggu dan merampok kita? Su Zixiong bertanya. Aku tidak bisa memintanya. Longchen merentangkan tangannya, jika ada perampokan, itu setara dengan seseorang yang memberikan hadiah besar, dan siapapun yang datang tidak akan menolak. Jangan angan-angan, kapal terbang kita terlalu rusak, mereka bahkan tidak tertarik. Kata Qin Feng dengan senyum masam. Kapal terbang Bai Shishi hanyalah kapal terbang biasa di akademi. Dulu penampilannya biasa saja. Sekarang, setelah beberapa petualangan, penuh dengan bekas luka. Karena tersembunyi di mulut naga hitam, air liur naga hitam sangat mengerikan. Korosion seks, kapal terbang itu tertutup karat, dan tidak bisa dipatahkan lagi. Dengan kapal terbang seperti itu, bagaimana orang bodoh bisa merampok mereka? Orang-orang takut ada hantu malang di kapal terbang dan mereka akan menggigitnya, jadi ada tindakan menghina, tapi tidak ada yang berani menghentikannya dengan sengaja. Yang disebut orang bertelanjang kaki tidak takut memakai sepatu. Xiao Lei, jangan sedih, bukankah kamu masih punya telur naga? Kami mempercayakan jalur komersial Huayun untuk mengangkut mereka ke Akademi, dan Akademi akan memiliki orang-orang khusus untuk ditetaskan. Saat naga kecil menetas, akan ada pawang hewan khusus untuk membantu Anda membesarkannya. Selama Anda punya cukup uang, itu akan dibudidayakan dengan sangat cepat. Long Chen tidak bisa membantu menghibur Bai Xiao Lei ketika dia melihat Bai Xiao Lei melihat tunggangan terbang orang lain, menyalip kapal terbang dan menggertakkan giginya. Tapi di scene sebesar ini gelombang tidak ada yang bisa ditekan. Saya selalu merasa tidak nyaman. Bai Xiao Lei berkata dengan sedih. Long Chen menggelengkan kepalanya, pria ini memiliki banyak kekuatan dengan Guo Ranai, bedanya Bai Xiao Lei telah dipukuli oleh ayahnya dan selalu memiliki harga diri yang rendah, selalu berpikir untuk pamer, dan menikmati yang tinggi kesenangan profil. Hanya di mata yang terkejut dan iri Anda dapat menemukan kepercayaan diri. Jika Bai Xiao Lei bertemu Guo Ran, itu pasti lebah yang bertemu nektar, dan dia akan segera menjadi teman yang tak tertahankan. Setelah beberapa kali teleportasi dan terbang, lalu teleportasi setelah terbang beberapa saat, kapal terbang akhirnya perlahan memasuki batas wilayah Pelangi. Baru saja memasuki domain Pelangi, Long Chen jelas merasa bahwa hukum nyala di domain ini jauh lebih kuat daripada area lain, dan semangat Long Chen disegarkan. Jika dia menggunakan teratai api pemadam dunia di sini, apa yang akan terjadi? Memengaruhi. Berhenti. Long Chen baru saja memasuki wilayah Pelangi ketika Fei Zhu dihentikan oleh sekelompok orang jahat. Saya bertemu seseorang yang memungut biaya tol. Sarkas memuncul di sudut mulut Long Chen. Bab 3304, marah. Long Ye, kami tahu kami salah. Kami tahu kamu ada di sini. Kami tidak akan berani menyinggungmu jika kami membunuhmu. Selusin atau lebih orang kuat di Divine Sovereign Realm berlutut di tanah, yang pertama menangis dengan sedihnya, sedih dan otentik. Lebih dari selusin orang kuat di Divine Sovereign Realm ini awalnya memblokir jalan dengan ganas dan ingin merampok, tetapi mereka dipukuli oleh Qin Feng, Qiyu dan Su Zixiong, dan mereka berlutut dan memohon belas kasihan. Ketika Long Chen turun dari kapal terbang, mereka sangat ketakutan sehingga mereka kehilangan akal, seolah-olah mereka telah melihat penguasa neraka. Utong berlutut di tanah dan meratap kesakitan, tetapi memohon agar Long Chen tidak membunuh mereka. Bai Shishi tercengang, apakah Long Chen begitu terkenal? Apakah semuanya menyebar ke wilayah pelangi? Bahkan Long Chen ditutup matanya, melihat ketakutan di mata orang-orang ini, itu tidak berpura-pura. Apakah kamu takut padaku? Long Chen bertanya. Tidak, 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 kami tidak takut padamu, kami sangat mengagumi dan mengagumimu. Kami berpikir di siang hari, menangis di malam hari, dan bermimpi bahwa kami dapat mengikuti Anda di sisi Anda. Pria parubaya di depan buru-buru berkata. Berhenti, main-main lagi, jangan menjawab dengan jujur, dan potong kepalamu. Long Chen berkata dengan wajah dingin, pria ini memperlakukan Long Chen sebagai anak berusia 3 tahun, pujian tingkat rendah dan kekanak-kanakan seperti itu benar. Penghinaan terhadap kecerdasannya. Kami sangat mengagumi Anda, dan di beberapa domen terdekat, hampir semua orang tahu nama Anda. Pria itu buru-buru berkata. Bagaimana kamu tahu? Long Chen bertanya. Kamu berada di istana Yuhua, dan kamu membunuh Jiang Baihe, kesombongan istana Yuhua. Itu adalah hantu yang menakutkan. Cerita ini sudah lama tersebar. Pria itu buru-buru berkata. Bai Shishi dan yang lainnya mengangguk. Ternyata itu masalah hantu. Tidak heran jika hantu sangat terlibat. Berita menyebar, dan Long Chen secara alami akan menjadi terkenal. Intinya, kenapa kamu takut padaku? Long Chen tidak tergerak, menatap pria itu dengan dingin. Karena ketakutan, pria itu akhirnya mengungkapkan alasannya. Karena alasan ini, ekspresi Bai Shishi dan yang lainnya berubah, dan setiap orang penuh dengan amarah dan niat membunuh. Ternyata setelah Jiang Baihe dibunuh oleh Long Chen, berita tentang spesies hantu menyebar, tetapi pada saat yang sama, ada berita lain, yaitu beberapa orang berspekulasi bahwa Long Chen kemungkinan besar adalah hantu lain. Jenis. Dikatakan bahwa hantu-hantu itu mandiri dan istimewa, dan klan yang sama juga akan saling membunuh. Long Chen pergi ke istana Yuhua dan langsung meminta masalah pada Jiang Baihe. Niatnya sangat jelas, dan orang harus meragukan motifnya. Akibatnya, banyak orang percaya bahwa Long Chen juga merupakan spesies hantu, dan rumor ini telah menyebar kemana-mana. Selama ini, Long Chen berada di domen naga jahat, di mana beritanya diblokir, jadi Long Chen tidak mendengarkan terhadap rumor ini. Sekarang setelah saya mendengar berita itu, Su Zixiong sangat marah sehingga dia memarahi, apakah semua orang ini memegang penis di kepala mereka. Bisakah Anda mempercayai kata-kata yang tidak masuk akal seperti itu? Siapapun yang dengan sengaja menjebak bos, hatinya bisa dihukum. Qin Feng mengertakkan gigi. Jangan dipikirkan, 8 dari 10, Jiang Wei Zhong yang melakukannya. Dia tidak mau berdamai dengan arogansi keluarga Jiang, jadi dia dihancurkan oleh bosnya. Dia tidak berani membalas dendam dari bosnya, jadi dia diam-diam membuat tipuan. Dengan sengaja menuangkan air kotor ke bos, dan Akademi Lingqiao selalu menjadi musuh Brahma Agung, tetapi siapapun yang termasuk dalam kekuatan Brahma Agung, baik benar atau salah, akan mengikuti untuk membantu mengobarkan api. Selama seseorang terus membuat konflik dan membuat marah bos, ketika bos melawan, itu pasti akan menyebabkan pembunuhan. Begitu pembunuhan dimulai, banyak orang akan berdiri dan mengatakan bahwa bosnya pasti hantu, jika tidak, bagaimana dia bisa begitu kejam. Dengan kedok emas, yang palsu juga benar. Qi Yu berkata dengan murung. Qi Yu memiliki lebih banyak kontak dengan Jiang Wei Zhong. Jiang Wei Zhong keras kepala dan berpikiran sempit. Hal semacam ini sejalan dengan gayanya dan motivasinya masuk akal. Terutama ketika Long Chen dan yang lainnya pergi hari itu, mata Jiang Wei Zhong dipenuhi dengan kebencian dan kebencian. Semua orang bisa melihat keengganannya. Bukankah Long Chen akan menjadi sasaran kritik publik? Bai Xishi merasa tidak enak. Pada saat ini, arogansi wilayah Pelangi berkumpul bersama, dan mengumpulkan beberapa pembangkit tenaga listrik tingkat atas dari luar daerah sekitarnya. Awalnya, pembangkit tenaga listrik ini semua mata di atas, sama agresifnya dengan banteng dalam panas, dan mereka tidak dapat menemukan sesuatu untuk dilakukan. Jika Long Chen muncul, itu pasti akan memulai seribu gelombang, menarik banyak orang, menyerang Long Chen dengan kedok keadilan, dengan temperamen Long Chen, dapatkah dia terbiasa dengan mereka? Begitu Long Chen mulai membunuh dan berhenti, dia bahkan lebih terlibat dalam konspirasi pihak lain. Memikirkan hal ini, Bai Xishi mau tidak mau merasa mati rasa. Tidak, 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 itu tidak boleh disebut sebagai sasaran kritik publik. Kemanapun Master ketiga pergi, itu adalah fokusnya. Saya sangat menikmati perasaan ini. Begitulah cara saya datang ke sini di dunia fana. Jika tidak seperti ini, aku benar-benar tidak terbiasa. Karena ada orang yang tidak takut mati, biarkan mereka datang. Kebenaran dunia abadi tidak diceritakan, tetapi dibunuh, dan mereka takut membunuh. Apapun yang Anda katakan adalah kebenaran, dan tidak ada yang bisa membantahnya. Long Chen juga marah di dalam hatinya, tetapi hal-hal telah terjadi, kemarahan tidak berguna, Long Chen tidak takut dengan konspirasi apapun. Skema kejam seperti itu membuatnya menjadi target ribuan orang. Sebaliknya, semangat juang Long Chen meningkat. Dia tidak mau menjelaskan. Tidak ada yang tidak bisa diselesaikan dengan satu pukulan. Jika tidak bisa diselesaikan, maka dua pukulan. Long Ye, kami sangat percaya padamu. Bagaimana mungkin kamu menjadi hantu? Akademi Lingqiao adalah akademi tertua di sembilan surga dan sepuluh negeri. Jika Anda adalah spesies hantu, bakat dan bakat Anda akan disaring secara alami. Mungkinkah spesies hantu bisa bersembunyi dari Akademi Lingqiao. Jadi, ini sama sekali tidak mungkin. Setelah kami kembali, kami akan segera menghubungi teman-teman kami untuk membantu Anda memperbaiki nama Anda. Reputasi orang jahat dan orang baik yang salah seperti ini benar-benar tidak bermoral. Pemimpin kecil yang berlutut di tanah, saat ini, menunjukkan keinginan kuatnya untuk bertahan hidup, menepuk dadanya, dipenuhi dengan kemarahan yang benar, dan bersumpah untuk menjadi otentik. Bai Sishi melirik orang itu dan melihat bahwa kelompok orang ini semuanya jelek. Sekilas, mereka bukan orang baik gelombang mereka membantu Long Chen membuktikan bahwa itu hanya akan berdampak sebaliknya. Kelompok orang ini semuanya adalah kelompok pembudidaya lepas. Kali ini, fenomena Rainbow Territory telah menarik banyak orang untuk datang. Mereka ingin memanfaatkan api. Tentu saja, mereka semua bersembunyi dari keberadaan kapal terbang yang mewah atau tunggangan yang kuat. Kapal terbang Bai Sishi sudah tua dan rusak, jadi mereka menatap mereka. Mereka tidak menyangka akan memukul Raja Dewa yang masih hidup. Mereka semua takut menangis. Dagingnya habis, tetapi bahkan nyawanya akan segera masuk. Bos, Istana Yuhua pasti akan datang kali ini. Kali ini, ketika Anda bertemu dengan Jiang Weizong itu, potong kepalanya dan bunuh ayamnya untuk memperingatkan monyet-monyet itu. Bai Xiaole berkata dengan getir, dan semua orang menyadari bahwa Bai Xiaole saat ini tidak akan pernah terlihat lagi. Sama pemalu dan penakutnya seperti sebelumnya, aku akhirnya memiliki selera seorang pria. Badut pelompat seperti ini, abaikan dia untuk saat ini. Jika Anda bertemu dengan saya, Anda hanya bisa menyalahkan dia karena umurnya yang pendek. Jika aku tidak bisa bertemu dengannya, aku tidak akan membuang waktuku untuk mencarinya. Sekarang saya baru saja datang ke wilayah Pelangi, saya harus membiarkan orang-orang di wilayah Pelangi mengenal Long Sanyei. Petik 2 Long Sanyei memandang pria yang berlutut di tanah dan berkata, bawa aku ke istana pembantaian darah di wilayah Pelangi dan ganti rugi. Aku akan melepaskannya. Bab 3305, Kerusakan Ada 19 negara bagian di wilayah Pelangi, tetapi hanya ada 13 negara bagian yang ada, dan 6 negara bagian telah menjadi tempat mati. Dikabarkan bahwa perang kuno menenggelamkan tempat-tempat ini, dan langit berada dalam kekacauan, baik itu manusia, binatang, atau tidak ada makhluk lain yang dapat bertahan hidup di lingkungan yang keras itu. Hal yang sama berlaku untuk apa yang disebut 100 domain dan 1000 negara di alam abadi. 9 langit dan 10 daratan sangat luas dan tidak terbatas, dan bintang-bintang tidak ada habisnya, tetapi sekarang hanya 100 domain dan 1000 negara yang tersisa dengan makhluk hidup untuk bertahan hidup. Wilayah inti wilayah Pelangi adalah negara peri, yang juga merupakan yang terbesar di semua negara bagian. Sebelum mendekati negara peri, Anda dapat melihat pelangi terbang berwarna-warni di atas langit, yang merupakan cahaya ilahi di atas patung peri pelangi. Jatuhnya peri pelangi, orang-orang berterima kasih atas kebaikannya dan membangun patung untuknya. Setiap hari, banyak orang memujanya. Meskipun hanya patung dewa, itu mewujudkan sebagian besar kekuatan kepercayaan di seluruh wilayah Pelangi. Dikenal sebagai cahaya iman, itu adalah simbol kemakmuran daerah Pelangi. Di area inti negara peri, ada lampu keberuntungan berwarna-warni yang diselimuti. Ini adalah tempat suci. Tidak ada yang diizinkan menggunakan kekerasan di sini, dan tidak ada yang diizinkan melakukan sesuatu yang tidak sopan kepada peri pelangi. Di pinggiran Siangguang, itu adalah tempat kekuatan utama membangun fondasinya. Hanya ziarah yang diperbolehkan di Siangguang, dan tidak ada sekte yang boleh muncul. Di pegunungan yang dikelilingi pegunungan di luar Siangguang, kabut tebal dan matahari terbit, sebuah istana besar berdiri di puncak gunung, penuh kemegahan. Ini adalah markas cabang pelangi dari Aula Pembantaian Darah. Pinggiran Blood Slatter Hall diselimuti cahaya ilahi, yang diberkati oleh formasi besar. Di hutan tak berujung, ada sosok yang tak terhitung jumlahnya tersembunyi di pepohonan, di bawah tanah, dan bahkan di udara. Mereka adalah murid tingkat pemula dari Blood Killing Hall, yang sedang melakukan pelatihan diam-diam. Cahaya keemasan menyilaukan, dan pedang emas dipotong dari langit dan menembus formasi besar. Segera setelah itu, bunga teratai yang menyala dengan cepat terbentuk di kehampaan, mengikuti lubang yang terkena pedang emas dan melemparkannya ke dalam pesona. Ledakan Teratai yang menyala menghantam Aula, dengan suara keras, nyala api yang tak berujung berkobar, dan bumi yang jaraknya ratusan ribu mil menjadi lautan api. Serangan Musuh Seseorang berteriak ngeri, lautan api mengamuk, dan murid yang tak terhitung jumlahnya dari Blood Killing Hall bahkan tidak mengatakan sepatah kata pun, dan langsung berubah menjadi abu. Pembangkit tenaga alam empat kutub menjerit berulang kali, tetapi tidak bisa memadamkan api di tubuh mereka. Mereka terbakar sampai mati dalam beberapa nafas. Hanya pembangkit tenaga listrik yang bersembunyi di Aula, atau pembangkit tenaga listrik di atas Divine Sovereign Realm, yang hampir tidak bisa menolak. Tuan ketiga Long tiba, dan murid serta cucu En Puda keluar untuk mati. Suara Long Chen bergema di antara langit dan bumi. Uff! Dalam api tak berujung, pisau tulang jatuh, dan patung En Puda di depan Aula dipotong oleh Long Chen dengan satu pisau. Jika patung itu dihancurkan, tiruan En Puda tidak akan bisa datang. Tanpa malapetaka, Long Chen tidak akan berani bertemu En Puda, betapapun sombongnya dia, jadi dia menghancurkan patung itu terlebih dahulu. Kepala patung En Puda dipenggal dan dikumpulkan oleh Long Chen, berdiri di leher En Puda, memandang ke bawah ke seluruh Aula. Pembunuh yang menghujat mati. Long Chen muncul, dan pembangkit tenaga dari Blood Killing Hall marah sesaat, mengabaikan lautan api yang tak berujung, dan bergegas menuju Long Chen dengan panik. Aula bergetar, dan tiga pembangkit tenaga kerajaan-kerajaan abadi terbang keluar. Uff! Alhasil, ketiganya muncul begitu saja. Dalam kehampaan, Changhong emas merobek langit, cahaya kemasan menyilaukan, dan cahaya pedang menembus 10 ribu jalur. Setelah cahaya kemasan berlalu, ketiganya langsung berubah menjadi kabut darah. Cantik! Itu Bai Sisi yang melakukan tembakan, dan tembakan pertama adalah pukulan yang menggelegar. Bahkan orang kuat di alam raja abadi tidak bisa menahan pedang emas. Bai Sisi, yang telah maju ke tahap akhir alam empat kutub, menggabungkan kekuatan emas teratai mata ajaib, dan kekuatan sumber telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi, dan dia hampir tidak dapat mengendalikan pedang emas tanpa menjadi membalas. Pedang perang emas diperoleh dari mayat di kapal hantu. Asal usulnya tidak diketahui, dan ia memiliki kekuatan yang menakutkan. Dengan itu, kekuatan emas Bai Sisi dapat digunakan secara ekstrim. Pedang Bai Sisi tadi begitu mengharukan bahkan Long Chen pun ketakutan. Bai Sisi saat ini benar-benar menakutkan. Puff Puff! Bai Sisi membunuh tiga pembangkit tenaga raja abadi di Blood Killing Hall dengan satu pedang. Pembangkit tenaga listrik di Blood Killing Hall yang mengikuti itu tercengang. Tepat ketika mereka ragu-ragu apakah mereka harus melarikan diri, kekosongan berputar, dan Bai Sisi oleh membawa kerumunan itu bergegas keluar dari belakang mereka, dan lengah, pembangkit tenaga Divine Sovereign Realm di Blood Killing Hall ini hancur berkeping-keping. Semua orang melarikan diri, jangan membuat pengorbanan yang tidak perlu, Dewa Pembunuh yang agung pasti akan menghukum pembunuh ini. Beberapa orang melihat bahwa situasinya tidak baik, dan melarikan diri. Long Chen, tunggu, hujat Dewa Pembunuh, kamu harus mati. Selama waktu minum dan memarahi, pembangkit tenaga listrik di aula pembunuh darah berpencar dan melarikan diri. Qin Feng dan yang lainnya mengejar dan membunuh mereka dengan panik. Saya tahu mereka sangat lemah, saya tidak membutuhkan bantuan Xiao Le, saya hanya bertarung secara langsung. Bai Sisi perlahan-lahan menyingkirkan pedang emasnya, merasakan pukulan menghantam kapas, membunuh makhluk abadi di aula dengan darah. Wang yang kuat lebih lemah dari yang dia bayangkan. Bai Xiao Le menggunakan kekuatan ruang untuk menyembunyikannya di kehampaan, menunggu kelinci. Tiga raja abadi yang kuat diserang, dan mereka bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Rasanya seperti pertempuran belum dimulai, dan sudah berakhir. Jika aku tahu kamu begitu kuat sebelumnya, aku tidak akan memenggal kepala En Puda, dan kita akan bisa menang. Long Chen merentangkan tangannya, sedikit tak berdaya. Alasan mengapa Long Chen menghancurkan patung itu untuk pertama kalinya adalah karena di satu sisi, dia takut akan kedatangan klon En Puda, dan di sisi lain, dia takut pada pembangkit tenaga listrik di aula pembunuh darah, aktifkan kekuatan iman, dan memberkati cahaya ilahi iman. Akan ada peningkatan yang menakjubkan dalam kekuatan tempur. Jika Anda benar-benar cemas dan tidak ragu untuk memutilasi diri sendiri, kekuatan tempur raja abadi tingkat fana bahkan akan meningkat menjadi kekuatan raja abadi tingkat roh. Jika ada raja abadi tingkat roh yang duduk di sini, akan ada berkah patung dewa, Long Chen, del. Orang harus makan dan berjalan-jalan. Setelah mengalami pertempuran sengit dengan bunga teratai mata ajaib, Long Chen tidak lagi berani ceroboh. Akibatnya, dia melebih-lebihkan kekuatan aula pembunuh darah ini. Pembunuh Blood Killing Hall hanya bisa menunjukkan kekuatan mereka saat mereka menyerang dari belakang. Mereka tidak bisa menggunakan kahlian mereka sama sekali dalam pertarungan frontal. Qin Feng perlahan menyeka darah yang ternoda di senjatanya. Beberapa tidak bisa dijelaskan. Para pembunuh menyerang target mereka, dan pada dasarnya mereka sudah siap. Ketika seseorang datang ke pintu, mereka tiba-tiba dalam kekacauan. Itu benar-benar berbeda dari kematian yang ganas dan tak kenal takut yang dia bayangkan. Tanpa perlindungan Great Array, Hall of Blood Killing runtuh dalam api seni bela diri, dan Dojo yang ramai menjadi reruntuhan. Tuan ketiga itu perkasa, izinkan saya mengatakan, bagaimana mungkin seorang pahlawan seperti Anda menjadi hantu. Apa yang tidak diharapkan Long Chen adalah bahwa orang-orang yang memimpin jalan tidak pergi, dan mereka keluar untuk menyanyikan pujian. Ternyata orang-orang ini memimpin jalan menuju Long Chen, dan mereka terlalu takut. Jika Blood Killing Hall tahu, mereka semua akan mati, tetapi jika mereka tidak memimpin, mereka akan langsung mati, jadi mereka hanya bisa membakar alis dan menatap mata mereka. Sekarang Long Chen dan yang lainnya bergerak, Blood Killing Hall runtuh. Mereka hanya mengertakan gigi dan berlari untuk terus menyanjung. Bagaimanapun, mereka semua mati, jadi akan lebih baik untuk melihat apakah ada manfaatnya. Itu benar, aku sedikit berani, itu saja, aku akan menyerahkan rumah harta karun Aula pembunuh darah ini untuk kamu cari. Tapi aku juga ingin memberimu tugas, kamu ambil kepala ini dan cari tempat untuk membuat tangki septik gelombang biarkan kepala ini terisi. Kemudian Anda bisa pergi penyamaran, melarikan diri ke alam lain, dan memiliki kehidupan yang bahagia. Setelah Long Chen selesai berbicara, dia melemparkan kepala empuda ke pria itu. Orang-orang itu sangat gembira. Mereka ingin memperjuangkan Long Chen dan mendapatkan keuntungan darinya, jadi mereka siap melarikan diri dari wilayah pelangi. Long Chen memberi mereka semua rampasan perang di sini. Mereka tidak pernah berpikir dalam hidup mereka, akan sangat bermanfaat. Setelah Long Chen menyerahkan kepala kepada mereka, dia langsung pergi. Orang-orang ini buru-buru menggeledah rumah harta karun dan melarikan diri, tetapi orang-orang ini menepati janji mereka dan menyelesaikan misi Long Chen, yang mengarah ke olah pembunuhan darah di masa depan. Tidak mungkin lagi membangun kumpulan kepercayaan di sini. Tentu saja, ini adalah cerita selanjutnya. Long Chen menghancurkan cabang Blood Killing Hall, meninggalkan kata-kata, Long San Ye ada di sini untuk berkunjung, dan kemudian membawa semua orang ke area inti negeri peri. Pada saat ini, pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya berkerumun, memandang Long Chen dan rombongannya dengan ngeri, dan pergi dari arah aulah pembunuh darah. Orang itu, sepertinya. Beberapa orang melihat Long Chen dan menunjukkan ekspresi yang tidak bisa dipercaya. Jelas, mereka mengenali identitas Long Chen. Bab 3306, Peri Pelangi Alun-alun peri, diselimuti cahaya ilahi tujuh warna, dan patung-patung peri besar itu sakral dan agung, yang menakjubkan. Dia, dengan tubuh panjang dan dudukan batu giyok, mengenakan pakaian peri berwarna-warni, dengan rambut hitam panjang yang menjuntai dari pinggangnya, dan matanya berkilauan dengan cahaya ilahi, yang diukir dengan permata yang sangat indah. Dia adalah peri Tianhong yang tak tertandingi, inkarnasi dari Tianhong Chaiyan setelah dia mencapai taoisme dan mencapai kesuburan. Meskipun Tianhong Chaiyan hanya menempati urutan ke-9 dalam daftar Tianhuo, namanya lebih mengesankan daripada Tianhuo lainnya. Di depan lapangan peri, Long Chen dan yang lainnya memegang bunga dan berbaris untuk berjalan ke patung peri pelangi dan membawakan bunga untuknya. Bunga tidak memerlukan biaya. Selama mereka datang dengan tulus untuk beribadah, mereka akan dibagikan secara khusus, dan orang yang membagikannya sangat sopan, terlepas dari asal, status, atau budaya mereka. Selama mereka datang untuk menawarkan bunga, mereka akan dikirim. Karena terlalu banyak orang yang mengirim bunga, Long Chen dan yang lainnya hanya bisa mengantri di belakang antrian panjang. Selain orang-orang kuat di luar domain, orang-orang dari domain ini juga akan datang beribadah secara teratur untuk menunjukkan bahwa mereka tidak berani melupakan apa yang telah dilakukan peri Tianhong untuk domain Tianhong. Dalam beberapa hari terakhir, pembangkit tenaga listrik dari dunia luar telah berdatangan. Hampir semua orang datang untuk memberi penghormatan kepada peri Tianhong. Bukan karena mereka menghormati peri Tianhong, tetapi Tianhong Chen yang dikatakan terkait dengan semangat kepahlawanan peri Tianhong. Terima kasih, mungkin itu bisa meningkatkan keberuntungan, mungkin ada kemungkinan lebih tinggi untuk mendapatkan bantuan dari api pelangi. Bahkan jika saya tidak sabar, saya harus menanggungnya dan saya tidak bisa menunjukkannya. Anda tahu, jika Anda mengatakan hal-hal yang tidak sopan kepada peri pelangi di sini, atau melakukan tindakan yang tidak sopan, seluruh wilayah pelangi akan menggoreng panci, tidak peduli seberapa kuat orang itu. Jangan pernah berpikir untuk keluar dari rainbow teritori hidup-hidup. Peri pelangi menyelamatkan wilayah pelangi dan mengorbankan dirinya sendiri. Orang-orang di wilayah pelangi selalu tahu bagaimana bersyukur dan tahu bahwa semua yang dia miliki adalah hasil dari kehidupan peri pelangi. Ada terlalu sedikit orang yang bisa melakukan ini. Memikirkan domain Tianlan saya, Din Tianlan juga menyerahkan hidupnya untuk melindungi ketenangan domain Tianlan. Tapi manusia selalu lupa. Mereka tidak mengingat orang-orang yang mengorbankan hidup mereka untuk melindungi mereka, dan mereka ingin menggulingkan nama Tianlan Yu dan memulihkan Dao Chenyu. Memikirkannya sungguh menyejukkan. Bai Shishi memandangi patung dewa pelangi peri, dan pada prosesi tanpa akhir, lautan bunga yang tak terbatas, dan kerumunan yang terus menyembah patung dewa, dia penuh emosi. Longchen menggelengkan kepalanya dan berkata, orang-orang pelupa, jadi mereka perlu diingatkan setiap saat. Kadang-kadang, kita tidak boleh menyalahkan orang-orang di Tianlan Yu, itu akademi kita, dan kita tidak melakukan bimbingan. Namun, karena akademi menurun dari hari ke hari, tidak ada gunanya membimbing, karena mereka tidak akan percaya bahwa akademi Lingqiao memiliki kekuatan itu. Orang seringkali hanya percaya pada apa yang mereka lihat, dan apa yang tidak mereka lihat, mereka selalu meragukan dan menggulingkan sejarah, yang paling disukai umat manusia. Beberapa orang berada di belakang layar, memutar balikkan fakta, sehingga orang tidak tahu siapa yang harus didengarkan. Tidak semua orang memiliki kemampuan untuk membedakan yang benar dan yang salah. Petik 2. Kamu menganggapnya enteng. Akademi Lingqiao saya telah membayar begitu banyak untuk domain Tianlan, tetapi sebagai ganti penghinaan tanpa akhir. Bai Shishi berkata dengan marah. Longchen tidak bisa menahan tawa dan berkata, jadi bagaimana jika itu tidak mudah. Bunuh semua orang tak dikenal itu. Itu layak untuk Din Tianlan. Lalu apa yang kamu katakan? Bai Shishi berkata dengan marah. Melihat orang-orang di wilayah Pelangi sangat bersyukur, sebaliknya, orang-orang di wilayah Tianlan seperti sekelompok serigala bermata putih. Gadis bodoh, kamu hanya seorang murid akademi kecil, apa yang kamu lakukan? Ini adalah sesuatu yang harus dipertimbangkan oleh Dekan. Selain itu, dengan kebijaksanaan Dekan, apakah Anda tidak mengerti ini? Mereka hanya tidak mengatakannya. Anda harus ingat bahwa kedalaman air itu lambat, dan ucapannya lambat, dan orang-orang itu berharga. Seringkali, itu adalah naluri untuk mengatakannya, tetapi itu adalah semacam kebijaksanaan jika Anda tidak mengatakannya. Jika Anda tidak dapat memahaminya, pelajari perlahan-lahan. Mungkin ketika Anda mencapai usia Dekan, Anda akan mengerti. Long Chen memandang Bai Shishi dengan ekspresi tidak senang dan tidak bisa menahan tawa. Long Chen tidak begitu mengerti mengapa Tian Lanyu menjadi seperti ini, tetapi Long Chen sama-sama tahu bahwa masalah ini jelas tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Pasti ada banyak hal yang tidak diketahui tersembunyi di balik ini. Hal-hal itu harus menjadi kunci permainan antara akademi dan lawan-lawannya. Untuk seorang gadis kecil seperti Bai Shishi, akademi pasti tidak akan mengungkapkan hal seperti itu padanya. Long Chen tidak mengerti, tetapi dia mengerti bahwa manajemen senior akademi pasti rubah tua. Ada beberapa hal yang tidak perlu ditanyakan. Tidak ada gunanya bertanya. Selain itu, dia samar-samar merasa bahwa berbagai sebab dan akibat dari sesi berikutnya semuanya adalah anak sungai dari semacam konspirasi di dunia peri. Sekarang dia menuju ke hulu dan secara bertahap mendekati sumbernya. Mungkin dia bisa melihat melalui TKTQ yang rumit ini. Wajah sebenarnya dari sembilan langit dan sepuluh bumi. Alasan kenapa dia tidak bisa melihat dengan jelas adalah karena kekuatannya tidak cukup. Jika kekuatannya tidak cukup, dia tidak dapat berdiri lebih tinggi, jika tidak angin kencang akan mencabik-cabiknya. Dia memahami jalannya sendiri, yang penuh dengan jalan yang tidak bisa kembali dalam darah dan hujan, baik menginjakan kaki di puncak atau mati di jalan, tidak ada pilihan ketiga. Meskipun dia belum diidentifikasi sebagai keturunan sembilan bintang, dia ingin meningkat secara liar, mengumpulkan kartu truf, mencari peluang, terbang ke langit dan menembus kabut, dia akan melihat dunia dengan jelas. Terkadang, Long Chen merasa sangat kesepian. Dia tahu terlalu banyak hal, tetapi tidak ada yang bisa berbagi dengannya. Dia hanya bisa membawanya secara diam-diam, tetapi tekanan semacam ini justru semakin memotivasi semangat juangnya. Bergerah tentang masa depan yang tidak diketahui. Sepertinya kamu jauh lebih tua dariku, kata Bai Shishi dengan ketidakpuasan. Kamu harus lebih besar. Kata Long Chen, karena Bai Shishi memang setahun lebih tua darinya, tetapi ketika Long Chen mengatakan ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik dada Bai Shishi. Kalimat ini tiba-tiba menjadi ambigu, dan wajah Bai Shishi tiba-tiba memerah. Untungnya, keduanya berbicara dengan suara rendah, dan tidak ada yang memperhatikan mereka. Pinggang Chen dipelintir dengan keras, dan Long Chen meringis kesakitan, tetapi dia tidak berani mengeluarkan suara, jika tidak maka dianggap menggoda di sini, yang akan menjadi buruk. Melihat Long Chen menderita kerugian gelombang tidak berani mengatakan sepatah kata pun, dan senyum puas muncul di wajah Bai Shishi yang merupakan kemenangan. Nak, apakah kamu Long Chen? Hanya karena kamu memenuhi syarat untuk memberi penghormatan kepada peri pelangi. Saat Long Chen dan Bai Shishi sedang berbicara, seseorang tiba-tiba mendatangi Long Chen dan menatap Long Chen dengan dingin. Orang ini setengah kepala lebih tinggi dari Long Chen, dan tubuhnya sangat kekar. Meski darahnya sengaja disembunyikan, tetap saja membuat orang merasakan tekanan yang sangat besar. Ini adalah keberadaan yang sangat menakutkan. Pada hari ketujuh, dia datang ke Long Chen dengan permusuhan yang kuat. Pop! Long Chen naik dan menamparkan wajah pria itu. Long Chen dicekik oleh Bai Shishi, dan dia segera menemukan lubang angin. Bajingan, jika kamu berani menghujat peri pelangi, aku akan bertarung denganmu. Setelah Long Chen menamparkan pria itu, dia menjambak rambut pria itu dan menekannya. Seluruh orang melompat, lututnya yang kokoh menghantam pangkal hidungnya. Bai Shishi terkejut, dia tidak menyangka Long Chen berani melakukannya di sini. URL Bab 3307 Luar biasa Ledakan Dengan ledakan keras, lutut Long Chen menghantam pangkal hidung pria itu, dan suara retak tulang yang asam menyebar ke seluruh alun-alun. Pria itu mendengus, wajahnya berlumuran darah, dan pangkal hidungnya roboh, tetapi Long Chen menolak untuk melepaskannya, menjambak rambutnya dan mendorong lututnya dengan liar. Bang-bang-bang Pria itu ingin berjuang, tetapi Long Chen tidak memberinya kesempatan sama sekali. Setelah lututnya selesai, dia menggerakkan mulutnya lagi. Suara berderak bergema di seluruh alun-alun, dan wajah Bai Shishi berubah. Ini adalah area terlarang. Tidak ada yang berani melakukan apapun di sini. Jika tidak, mereka akan dianggap sebagai musuh seluruh wilayah pelangi. Fire Square adalah tempat suci dan tidak dapat dinodai. Langkah Long Chen mengejutkan semua orang. Bukankah itu Yang Zichong dari tujuh lautan? Dia dipukuli dengan kejam. Seseorang mengenali identitas pria yang dipukuli oleh Long Chen. Yang Zichong memiliki kepribadian yang sangat buruk, terkenal berpikiran sempit, dan akan membayar pembalasannya, tetapi dia adalah salah satu talenta terbaik di Seven Seas, dengan kekuatan yang menakutkan dan latar belakang yang kuat. Petik 2. Siapa pria berbaju hitam itu? Saya khawatir dia tidak mengetahui identitas Yang Zichong. Jika tidak, dia tidak akan pernah berani memprovokasi dia. Yang berbaju hitam. Ya Tuhan, bukankah itu Long Chen yang digosipkan? Seseorang berseru dan mengenali identitas Long Chen. Debu naga. Jantung semua orang berdetak kencang. Long Chen naik ke istana Yuhua untuk membunuh Jiang Baihe, arogan istana Yuhua, dan mengungkap identitasnya sebagai hantu. Hal ini menyebabkan kegemparan besar. Di satu sisi, orang memiliki ketakutan yang mendalam terhadap hantu. Di sisi lain, Jiang Baihe juga merupakan salah satu talenta terbaik di Tian Xin Yu, tetapi dia dibunuh oleh Long Chen. Kekuatan Long Chen secara alami tidak diragukan lagi. Titik. Baru-baru ini, dikabarkan bahwa Long Chen mungkin juga merupakan spesies hantu. Pembangkit tenaga listrik yang sebenarnya tidak percaya pada gaya bengkok semacam ini, tetapi dia sudah akrab dengan nama Long Chen. Setelah penyelidikan terperinci, ditemukan bahwa Long Chen sebenarnya adalah seorang yang berkuasa tanpa dukungan apapun. Dengan kekuatannya sendiri, ia memulai langkah demi langkah dari seorang tukang hingga hari ini, dan memenangkan juara ganda konferensi Kyushu wilayah Tianlan. Lingkaran cahaya datang satu demi satu, membuat banyak orang penasaran tentang Long Chen, apakah pengaruh alam kecil yang lebih rendah ini benar-benar sekuat itu. Baru setelah seseorang mengenali Long Chen, orang-orang melihat wajah asli Long Chen. Saat ini, melihat Long Chen menjambak rambut yang zicong, itu seperti berkelahi dengan bajingan lokal. Titik. Long Chen masuk akal dan tak kenal ampun, memanfaatkan kesempatan itu, dan tidak memberinya kesempatan untuk melawan, memukul dan memarahi sambil memukul. Kamu bajingan, di depan peritian Hong, kamu mengatakan kata-kata yang tidak masuk akal, melakukan hal-hal yang lebih rendah dari binatang buas, dan menghujat para peri. Bahkan jika kamu mati sepuluh ribu kali, kamu tidak akan bisa menghapus kejahatanmu. Berhenti. Perubahan di sini membuat khawatir pembangkit tenaga Raja Abadi. Dalam sekejap, enam immortal king powerhouses datang. Wajah mereka dingin dan marah, dan mereka ingin menembak mati Long Chen dan Yang Zicong. Mereka semua adalah pendukung setiap peri pelangi, yang berani melakukan sesuatu yang tidak sopan kepada peri pelangi. Mereka sangat disambut. Kenam Raja Abadi itu kuat, dan paksaan Raja Abadi membuat orang gemetar dan tidak berani bergerak. Kenam Raja Abadi semuanya marah. Aku tidak bisa berhenti, orang ini menghujat peri pelangi. Aku tidak tahan dengan hal seperti ini. Peri pelangi menyerahkan nyawanya yang berharga untuk kelanjutan ras manusia kita. Saya tidak akan pernah membiarkan siapapun mencemarkan kebesaran dan kesuciannya. Jika bukan karena takut mencemari tanah suci dan menghujat peri, aku akan membunuh bajingan ini hari ini. Bahkan jika saya tidak bisa membunuhnya, saya akan membuatnya menjadi pati, biarkan dia memiliki ingatan yang panjang, dan beritahu semua orang bahwa peri pelangi tidak bisa dicemarkan. Jika Anda pikir saya telah melakukan terlalu banyak, maka bunuh saya bersama. Jika saya bisa mati dengan penjahat yang menghujat peri pelangi, saya akan mati tanpa penyesalan. Menghadapi Raja Abadi, Long Chen tidak berhenti, dan berteriak dengan benar, dan pada saat yang sama, dia terus memukuli Yang Zichong. Long Chen menjambak rambut Yang Zichong, tetapi menekan satu jari pada titik Bai Hui di atas kepala Yang Zichong. Itu adalah titik kunci, tidak berbeda dengan titik di antara kedua alis. Selama kekuatan Dewa Long Chen dimuntahkan, Yang Zichong pasti akan mati. Yang Zichong tidak pernah bermimpi bahwa Long Chen berani melakukan sesuatu di sini, dan bahkan meraih lubang mautnya. Debu itu sangat keras sehingga dia menjadi gila. Ucapan Long Chen benar dan menakjubkan, dan dia tampak seperti pengorbanan yang murah hati. Enam Raja Abadi tercengang. Tidak peduli seberapa marahnya mereka, mereka tidak bisa membunuh orang yang takut pada peri Tianhong. Tapi Long Chen memukuli orang di sini, sopan santun seperti apa. merusak keagungan peri pelangi. Teman kecil, berhenti dulu dan tenang. Bahkan jika dia salah, memukulnya di sini tidak benar. Lebih jauh lagi, memukuli orang seperti ini memiliki efek yang sama buruknya. Untuk menyelamatkan muka orang tua ini, mari kita berhenti dulu, benar dan salah, kita punya penilaian sendiri. Kata Raja Peri yang kuat. Long Chen berhenti dengan marah, dan dia tidak tahu apakah dia berpura-pura, atau benar-benar marah, dan tubuhnya sedikit gemetar karena marah. Bai Xishi hampir tidak tertawa. Orang ini terlalu pandai berakting. Dia dicubit olehnya, dia tidak punya tempat untuk curhat. Dia memperlakukan Yang Zichong sebagai ember gas dan berpura-pura sangat dirugikan. Tidak ada yang tersisa. Kamu akan mati untukku. Long Chen mengendurkan rambut Yang Zichong, dan jari-jarinya meninggalkan titik kunci Yang Zichong. Yang Zichong tiba-tiba mendapatkan kembali kebebasannya. Dia pusing dan secara naluriah mengeluarkan senjatanya dan membunuh Long Chen. Ledakan. Akibatnya, begitu dia menarik pasukannya, ada Raja Abadi yang kuat yang memegang pundaknya dan membuatnya tidak bisa bergerak, berteriak dengan marah. Sungguh nyali yang besar gelombang berani menggunakan pedang di depan Peri Pelangi. Ternyata menunjukkan senjata di depan patung Peri Pelangi adalah hal yang tabu, dan hal itu tak tertahankan bagi semua orang di wilayah Pelangi. Dan Yang Zichong dipukuli oleh Long Chen, dan dia tidak tahu apa yang terjadi di sekitarnya, apalagi kedatangan Raja Abadi yang kuat, dan Long Chen sepertinya sudah menghitung ini, dan segera melompat keluar dengan mulut besar. Di wajah Yang Zichong Jangan katakan bahwa Yang Zichong tidak bisa bergerak, bahkan jika dia bisa bergerak, dia tidak bisa menghindari pukulan Long Chen. Dengan tamparan, mata Yang Zichong berputar, dan dia pingsan. Saya tidak tahu apakah dia ditampar sampai pingsan, atau mati lemas dan pingsan. Dengar, orang ini tidak memiliki rasa hormat atau terima kasih terhadap Peri Pelangi. Anda berkata, mengapa Anda tidak memukulinya untuk hal semacam ini? Long Chen menamparnya, dan berkata dengan keras. Bawa orang ini pergi. Adapun apakah dia hidup atau mati, itu tergantung pada kekayaannya. Seorang Raja Kuat yang abadi berkata dengan marah. Setelah dia selesai berbicara, seorang pria kuat melangkah maju dan akan ditampar oleh Long Chen. Yang Zichong yang pingsan mengambilnya. Yang Zichong dibawa pergi, dan enam pembangkit tenaga Raja Abadi memandang Long Chen, dan wajah mereka sedikit buruk. URL Bab 3308 Berengsek Ketika pembangkit tenaga Raja Abadi ini memandang Long Chen, Long Chen tahu bahwa ini adalah dosanya. Long Chen tidak memberi mereka kesempatan untuk berbicara sama sekali, dan berkata langsung, saya akui bahwa perilaku saya agak ekstrim. Tapi saya tidak menyesalinya, orang ini melompat dalam antrean, tiruannya adalah semacam rasa tidak hormat kepada peri pelangi. Datang untuk memprovokasi saya, dan itu semacam penghujatan terhadap peri teks Hong. Dia juga dengan belak-belakan mengatakan bahwa saya tidak memenuhi syarat untuk menyembah peri teks Hong, yang bahkan lebih tidak dapat saya terima. Peri Tian Hong, dia tidak hanya melindungi orang-orang di wilayah pelangi, dia melindungi kelanjutan ras manusia kita, tetapi semua ras manusia harus menghormatinya dan berterima kasih padanya. Saya mengalahkannya hari ini untuk memberitahu semua orang bahwa peri pelangi bukan hanya dermawan bagi orang-orang di wilayah pelangi, tetapi juga penjaga kita semua. Justru karena ada penjaga seperti peri pelangi, yang mengorbankan hidup mereka untuk melindungi orang-orang hebat kita, kita memiliki kelanjutan dari umat manusia kita. Karena ada orang-orang hebat seperti dia, yang menumpahkan darahnya untuk kita, orang-orang itu tidak akan terpuruk hingga ke dasar rantai makanan. Semua masa damai dan sejahtera yang kita miliki sekarang dibeli dengan nyawa dan darah mereka. Pahlawan, terlepas dari wilayah, jenis kelamin, atau asal. Peri pelangi bukan hanya milik wilayah pelangi, tetapi milik kita semua. Bolehkah saya bertanya kepada beberapa senior, apakah saya memiliki kualifikasi untuk menyembah peri pelangi? Petik 2. Baik, kebaikan peri pelangi, semua orang harus ingat bahwa pahlawan tidak dibagi menjadi wilayah. Begitu suara long chain jatuh, ada banyak orang yang setuju. Orang-orang ini semuanya adalah pembangkit tenaga listrik lokal di wilayah pelangi. Mereka sangat berterima kasih kepada peri pelangi, yang merupakan kepercayaan mereka. Melihat bahwa Long chain, seorang pria kuat dari luar kerajaan, sangat menghormati peri Tianhong, dan mencoba yang terbaik untuk mempertahankan keagungan peri Tianhong, mereka segera merasa baik di hati mereka dan mendukung Long chain. Long chain mengepalkan tinjunya kepada orang-orang itu, mengungkapkan rasa terima kasihnya, dan melanjutkan, tidak peduli apapun hukuman Long chain saya, saya, Long chain, akan menerimanya. Selama Anda bisa mempertahankan keagungan seorang pahlawan, bahkan jika Anda menjadi penjahat keji dan menanggung keburukan, apa salahnya? Saya mengambil tindakan hari ini, hanya untuk memberitahu beberapa orang, keluar dan bergaul, jangan terlalu sombong, tahu bagaimana menghormati dan berterima kasih, atau seseorang akan membuatnya membayar harga dengan darah. Petik 2. Bajingan seperti itu harus memberi mereka pelajaran, kami mendukungmu. Seseorang di kerumunan berteriak, dan akibatnya, banyak orang berteriak mendukung Long chain. Long chain awalnya benar, tetapi ketika dia mendengar suara pemimpinnya, dia hampir tidak tertawa. Itu kiyu yang bersembunyi di kerumunan dan berteriak diam-diam. Orang ini bisa melihat api dengan jelas. Pusat kekuatan lokal semuanya mendukung Long chain. Bagi mereka, selama mereka menghormati peritian Hong, mereka semua adalah teman, dan mereka yang berani menghujat peritian Hong semua adalah musuh, dan mereka secara alami mendukung Long chain. Adapun pembangkit tenaga listrik di outer domain, Anda melihat saya dan saya melihat Anda, dan saya sedikit bingung. Alasan Long chain sepertinya agak dibuat-buat, bukan? Kemudian Su Zichong hanyalah sebuah provokasi. Anda mengulurkan tangan dan memukulinya. Omong-omong, keduanya salah, dan kesalahan Long chain tampak lebih besar daripada kesalahan Su Zichong. Bagaimana Anda melihat situasi saat ini, Long chain? Sebaliknya, chain telah menjadi pembawa pesan keadilan, perwujudan ksatria, dan model kekerasan dan perdamaian. Pusat kekuatan Raja Abadi itu juga tercengang, siapa mereka? Bagaimana trik Long chain bisa bersembunyi dari mereka? Kejadian ini jelas lebih berlebihan bagi Long chain. Tapi Long chain tidak memberi mereka kesempatan untuk berbicara sama sekali, dan langsung menarik banyak orang yang tidak tahu harus berbuat apa. Orang-orang ini membujuk bersama, bagaimana mereka bisa begitu malu merepotkan Long chain. Jika kejahatan Long chain benar-benar disembuhkan, akan ada perasaan balas dendam atas kebaikan, yang pasti akan menimbulkan ketidakpuasan dari banyak kekuatan lokal yang hadir. Yang mulia adalah Long chain. Apakah itu dari Akademi Lingqiao, pembangkit tenaga Raja Abadi tiba-tiba teringat sesuatu dan sedikit terkejut? Itu benar, saya tidak berbakat, itu adalah dekan dari cabang ketujuh Akademi Lingqiao, Long chain, saya telah melihat beberapa senior. Long chain sedikit melipat tinjunya. Seseorang telah mengungkapkan identitas Long chain sebelumnya, tetapi karena ini adalah lapangan Tianhong, tidak ada suara keras yang diperbolehkan, jadi hanya orang itu yang tahu asal-usul Long chain, dan yang lainnya tidak tahu. Sekarang Long chain melaporkan dirinya kepada keluarganya, itu tiba-tiba menimbulkan ledakan seru. Ternyata Long chain yang baru-baru ini dibicarakan, ternyata adalah pemuda berbaju hitam ini. Long chain mengepalkan tinjunya, dan enam immortal king buru-buru membalas hormat mereka, ternyata kepala cabang Akademi Lingqiao telah tiba. Benar-benar tidak sopan. Meskipun basis kultifasi Long chain tidak tinggi, tetapi ia memiliki identitas dekan cabang Akademi Lingqiao, bahkan mereka tidak berani bersikap kasar, tetapi juga perlu mengembalikan hadiah sebagai rekan. Ini adalah etiket paling dasar, jika mereka tidak mengembalikan kesopanan, di satu sisi, tampaknya tidak berpendidikan, di sisi lain, itu akan menunjukkan bahwa mereka memandang rendah Akademi Lingqiao. Anda harus tahu bahwa Akademi Lingqiao adalah akademi tertua di dunia abadi. Ini memiliki tradisi panjang. Meski telah jatuh, tidak ada yang berani meremehkan Akademi Lingqiao. Jika Dinlong ingin memuja Peri, dia sebenarnya bisa menyapa kita terlebih dahulu. Ada saluran khusus untuk pembangkit tenaga listrik tingkat kepala. Seorang Raja Peri yang kuat berkata, Anda harus tahu bahwa karena pembangkit tenaga listrik tingkat Master Sekte sibuk dengan bisnis dan ingin menyembah Peri Pelangi, tidak ada banyak waktu untuk berbaris, dan identitas seperti itu tidak cocok untuk mengantri. Oleh karena itu, untuk karakter seperti itu di Rainbow Region, telah diatur saluran khusus agar bisa langsung masuk tanpa antre. Long Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, di mata Peri Tianhong, semua makhluk hidup adalah sama, dan ketika dia melindungi kita, tidak ada perbedaan antara kuat dan lemah. Kemudian ketika kita beribadah, tidak boleh ada perbedaan antara atasan dan bawahan. Karena saya mengagumi Peri Pelangi, saya tidak takut menghabiskan waktu dalam antrean. Petik 2 Begitu kata-kata Long Chen keluar, semua raja abadi ini tergerak, dan satu raja abadi tidak bisa menahan nafas. Saya benar-benar pantas menjadi juara ganda konferensi Kyushu, tutor Tianji termuda dan dekan termuda dalam sejarah Akademi Lingqiao. Wawasan ini membuat saya malu. Anda benar, di depan Peri Pelangi gelombang semua makhluk itu sama, tidak ada perbedaan antara yang kuat dan yang lemah dan tidak boleh ada perbedaan. Setelah kami kembali, kami harus mempelajari apakah akan menghapus saluran khusus, karena saluran ini tampaknya bertentangan dengan niat awal Fahiri Rainbow. Petik 2 Pembangkit tenaga raja abadi ini benar-benar menggunakan kamu, yang terhormat, jelas tersentuh oleh kata-kata Long Chen dan mengagumi kebijaksanaan dan pikiran Long Chen. Tidak hanya pembangkit tenaga raja abadi ini, tetapi pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya hadir, terutama pembangkit tenaga listrik lokal, juga penuh dengan kekaguman pada Long Chen. Di dalam hati mereka, Peri Pelangi adalah yang tertinggi, dan identitas serta basis kultivasi apapun harus diabaikan. Kata-kata Long Chen, jika menyangkut hati mereka. Bai Shishi melihat begitu banyak orang, dan dibodohi oleh Long Chen dengan beberapa kata. Bahkan raja abadi yang kuat mulai menghormati Long Chen. Bai Shishi sangat yakin, mulut Long Chen benar-benar bisa menghidupkan orang mati. Dia memukuli seseorang di depan patung Peri Pelangi, dan kemudian semua orang tampak berterima kasih padanya. Apakah ada alasan untuk ini? Itu hanya waras, apakah kamu berpura-pura menyembunyikan sesuatu? Pada saat ini, Cibiran datang, penuh cemohan dan penghinaan, dan provokasi yang lebih telanjang-telanjang-telanjang. Bab 3309 banding sembilan aulah terpencil. Bai Xiaole dan yang lainnya sangat marah. Orang ini jahat, dengan sengaja mengambil barang, dan menuangkan air kotor ke Long Chen. Apa yang disebut demonstrasi jelas mengacu pada hantu-hantu. Meskipun dia tidak secara eksplisit mengatakannya, tidak ada yang tahu niatnya. Melihat suaranya, saya melihat seorang pria dengan dua senjata aneh di punggungnya dan topi menutupi sebagian besar wajahnya di tengah kerumunan. Pria itu mengenakan pakaian ketat, menunjukkan kemampuannya, dan di mansetnya, ada sebuah kata yang ditenun dengan benang ungu dan emas terpencil. Sembilan pemburu terpencil. Jantung orang-orang berdetak kencang. Orang itu ternyata adalah orang dari Kuil Jiuyu. Di tengah kerumunan, orang-orang di sekitarnya tidak memperhatikannya sampai dia membuka mulut untuk mengenali identitasnya. Mampu menyembunyikan dirinya dalam kerumunan yang begitu padat, dan itu tidak bersembunyi, tetapi dia berdiri di sana, tetapi tidak ada yang memperhatikannya. Begitu pria itu membuka mulutnya, orang-orang di sekitarnya panik dan menjauh darinya, cukup jauh untuk membuat orang merasa aman. Sembilan pemburu ketenangan adalah eksistensi yang membuat banyak orang ketakutan. Meski dikabarkan hanya memburu keturunan bintang sembilan, mereka datang tanpa jejak, pergi tanpa jejak, dan membunuh orang tanpa darah. Metode aneh itu menakutkan. Sembilan pemburu terpencil jarang muncul secara langsung di alam abadi. Berbeda dengan Hall of Blood Killing, mereka lebih tertutup. Karena misteri mereka, orang lebih takut pada mereka. Kue-kue. Ketika dia melihat sembilan pemburu ketenangan, Tinju Longchen mengepal sesaat, dan niat membunuhnya naik ke langit. Dia langsung teringat adegan pertempuran penghancuran dunia benua Tianwu, dan itu terdengar pengorbanan heroik itu. Senior dan Saudara. Pada saat yang sama, kemarahan dari lubuk jiwa meningkat. Orang ini berlumuran darah keturunan sembilan bintang, dan dia merasakannya. Juga keturunan sembilan bintang, dia merasakan kemarahan keturunan sembilan bintang yang dia bunuh, serta raungan yang tidak diinginkan sebelum kematiannya, dan bahkan gambaran samar muncul, yaitu adegan orang ini memenggal kepala keturunan sembilan bintang. Mata Longchen menjadi dingin dalam sekejap, dan niat membunuh melonjak ke langit. Seluruh lapangan peri awalnya diselimuti cahaya keberuntungan, tetapi dengan niat membunuh Longchen, situasinya berubah. Di atas sembilan hari, guntur bergemuruh, dan langit serta bumi menakutkan. Udara dingin menyelimuti. Niat membunuh Longchen memicu penglihatan surga, dan banyak orang merasa ngeri. Mereka belum pernah melihat pemandangan yang begitu mengerikan. Bahkan enam pembangkit tenaga raja abadi mengubah wajah mereka. Niat membunuh Longchen begitu menakutkan sehingga bahkan Dao Surgawi harus menyerah. Bahkan mereka tidak bisa menjelaskan adegan ini. Apa? Dikatakan bahwa titik sakitnya, jadi saya memalingkan muka dan ingin membunuh seseorang. Pria di kuil Jiuyu, menghadapi niat membunuh Longchen yang mengejutkan, tersenyum sedikit, dengan jijik, dan sepertinya tidak menempatkan Longchen di tanah. Mata! Di depan patung peri, provokasi dilarang. Ada raja peri yang kuat, berteriak tajam ke sembilan pemburu terpencil. Mereka dapat melihat bahwa Longchen telah mencapai ambang amarah, orang ini sengaja menambahkan bahan bakar ke api di sini, dan Bai Shishi, yang berada di samping Longchen, telah menggenggam gagang pedang, siap bertarung kapan saja, kapan Longchen memegang pedang, bahkan raja abadi yang kuat merasa ngeri, dan mereka harus menghentikannya. Din Longchen, kamu adalah kepala rumah sakit, sangat muda, dengan lingkaran cahaya seperti itu, kamu secara alami akan dikritik. Jika Anda ingin memakai mahkota, Anda harus menanggung beratnya. Saat Anda ngiler, air liur Anda akan meningkat secara alami, dan Anda harus membiasakannya secara bertahap. Kata raja abadi lainnya yang kuat. Orang ini dewasa dan bijaksana, dan apa yang dia katakan membuat orang merasa nyaman. Dia biasa-biasa saja jika tidak menarik kecemburuan orang. Dia tidak hanya mendukung Longchen, tetapi juga menyatakan dukungannya untuk Longchen. kata air liur telah membuktikan bahwa mereka tidak percaya ini. Isu. Sayangnya, Longchen tidak mendengarkan kata-kata pria itu. Dalam benaknya, dia penuh dengan raungan dan kengganan keturunan bintang sembilan yang dibunuh oleh pria itu. Longchen tidak mengenalnya, tetapi dia juga keturunan sembilan bintang, tetapi dia merasa bahwa orang yang terbunuh sama menyakitkan dan sebalnya dengan dirinya sendiri. Mungkin ini takdir, sebagai keturunan bintang sembilan, saya harus memikul tanggung jawab ini. Longchen secara bertahap memulihkan kewarasannya dari amarahnya, dan niat membunuh yang mengejutkan juga perlahan meredah. Melihat Longchen menundukkan niat membunuhnya, Bai Shishi dan yang lainnya juga menahan nafas mereka, yang membuat raja-raja abadi itu rileks. Nada. Hanya pada saat inilah mereka menyadari betapa menakutkannya keberadaan Longchen, dan dia memang memiliki kekuatan untuk diangkat menjadi dekan. Niat membunuh menghilang, dan cahaya keberuntungan yang berwarna-warni menyelimuti alun-alun lagi. Orang-orang terkejut. Baru pada saat itulah mereka menyadari bahwa niat membunuh Longchen sebenarnya bisa menutupi cahaya keberuntungan peri pelangi. Anda harus tahu bahwa peri Tianhong adalah kepercayaan seluruh domain Tianhong. Dalam cahaya keberuntungan itu, ada kekuatan keyakinan yang tak ada habisnya, tidak berwujud dan kualitatif. Masuk akal untuk mengatakan bahwa ini tidak bisa dihancurkan, tetapi dihancurkan oleh Longchen. Niat membunuh menghilang. Ternyata itu hanya untuk menakut-nakuti orang, dekan sialan, itu hanya anjing dan nama palsu. Pemburu Jiuyu mencibir. Kali ini, bahkan wajah raja dan pembangkit tenaga abadi itu berubah. Orang ini sangat penuh kebencian. Saat dia hendak bergerak, Longchen melambaikan tangannya dan berkata, dia di sini untukku, jangan ganggu para senior. Longchen memandangi sembilan pemburu ketenangan dan berkata dengan acuh tak acuh, saya baru saja menghancurkan olah pembantaian darah di wilayah Pelangi. Kebetulan tidak ada yang terjadi baru-baru ini. Mengapa Anda tidak memberitahu saya di mana Nine Serenity Hall Anda berada, dan saya akan datang ke pintu Anda bersama Anda. Hampir-hampir. Membunuh sembilan pemburu sereniti tidak mampu memadamkan amarah di hatinya. Dia akan mencabut Nine Serenity Hall, dan dia akan membalaskan dendam semua keturunan Nine Stars. Sejak saat itu, akan ada satu lagi sembilan sereniti dalam daftarnya yang tak ada habisnya. Nama Candi. Apa? Bahkan Raja Abadi yang kuat terkejut, mereka tidak dapat mempercayai telinga mereka, Allah pembunuh darah di wilayah Pelangi dihancurkan. Pembangkit tenaga listrik di sini juga terlihat ngeri, karena begitu mereka memasuki lapangan peri, di bawah cahaya keberuntungan, jimat komunikasi semua orang tidak akan valid. Orang-orang di sini tidak tahu apa yang terjadi di luar. Sekarang Long Chen menyebutkannya, semua orang menjadi gila. Saya tidak tahu apakah berita ini benar atau tidak. Mengancam saya. Hahaha. Sembilan pemburu sereniti tertawa ke langit gelombang sepertinya telah mendengar lelucon besar. Apakah menurut Anda sembilan sereniti hall di luar seperti limbah yang tidak berguna dari Blood Killing Hall? Di luar pemburu Jiwiu, mereka membunuh semua keturunan Jiuxing. Mereka adalah eksistensi dengan kekuatan tempur yang mengejutkan, bahkan orang seperti itu hanya bisa menjadi mangsa kita. Istana pembunuh darah mengeluarkan perintah pembunuhan darah, tetapi itu tidak dapat membantu Anda. Kepalamu ditakdirkan untuk dipenggal oleh Istana Jiwiuku. Adapun apakah Anda hantu, ketika Anda berada di ambang kematian, saya melihat bagaimana Anda bersembunyi, mari kita tunggu dan lihat. Petik 2. Panggilan Pemburu Jiwiu mencibir, dan tiba-tiba seluruh orang itu kabur sesaat, lalu menghilang seperti itu. Tidak ada fluktuasi kekuatan ruang, tidak ada teleportasi, dan menghilang seperti itu. Bahkan Raja Abadi yang kuat menghilang untuk sementara waktu. Kulit kepalanya mati rasa, kengerian orang ini di luar imajinasi mereka. Penjelmaan Sinto, menarik, sangat bagus. Di masa mendatang, saya akan menambahkan kuil Jiwiu ke dalam resep saya. Long Chen sedikit tersenyum, dan di kedalaman matanya, ada sedikit kegembiraan. Membunuh tampaknya menjadi hal favorit di kedalaman jiwa Long Chen. Bab 3310, Tian Hong muncul. Sembilan pemburu sereniti menghilang, tapi Bai Xiaolei dan yang lainnya mengertakkan gigi karena marah. Bajingan ini terlalu jahat. Terutama kalimat terakhir, mengatakan bahwa Long Chen hanya akan mengungkapkan prototipe di bawah paksaan kematian, yang berarti Long Chen telah diberi label sebagai netersit. Dengan cara ini, siapapun yang melihat Long Chen tidak enak dipandang akan memiliki alasan yang tepat untuk menembak Long Chen, yang merupakan orang yang adil, yang terlalu tidak tahu malu. Untungnya ini lapangan peri, kalau tidak dia tidak akan pernah bisa pergi hidup-hidup. Bai Xi Xi memegang gagang pedang dengan ekspresi muram. Dia adalah putri kebanggaan Akademi Lingqiao dan tidak pernah dipermalukan seperti ini. Meskipun mereka mengincar Long Chen, dia tetap tidak bisa menerimanya. Itu hanya penjelmaan dari jalan ketuhanan, bahkan bukan klon. Bahkan jika kamu membunuhnya, itu tidak masuk akal. Long Chen menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Kamu masih bisa tertawa. Baru saja, Long Chen masih membunuhnya, tapi sekarang dia tersenyum, membuat Bai Xi Xi terdiam beberapa saat. Bukankah bagus memiliki satu musuh lagi? Tanpa mereka, saya akan sangat kesepian. Adapun rumornya, tidak masalah, seperti yang dikatakan senior ini, jika Anda ingin memakai mahkota, Anda harus menanggung beratnya, dan Anda harus menghadapi angin dan guntur dari sembilan langit. Bagaimana bisa ada begitu banyak kebenaran di jalan kultifasi? Saya tidak sehebat peritian Hong, dan saya tidak memiliki belas kasihan untuk langit dan manusia. Siapapun yang menghalangi jalanku, hanya ada satu kata, bunuh. Long Chen berkata dengan tenang. Long Chen tidak tahu apakah dia sakit atau tidak. Semakin banyak musuh yang dia miliki, semakin dia menjadi bersemangat. Din Long Chen, jangan jadi senior. Dengan identitas dan pengetahuan Anda, kita harus setara satu sama lain. Seorang Raja Abadi yang kuat berkata dengan sangat sopan, saat Long Chen melepaskan niat membunuhnya, menakuti mereka semua. Dan Long Chen berkata bahwa cabang Tianhong yang baru saja menghancurkan aula pembunuhan darah, meskipun mereka tidak dapat mempercayainya, tetapi mereka merasa bahwa Long Chen meremehkan kebohongan. Saat ini, mereka tidak lagi berani memperlakukan Long Chen sebagai murid tingkat 4 biasa, apalagi Long Chen mewakili Akademi Lingqiao. Saya datang ke sini hari ini sebagai umat manusia biasa untuk menyembah pelangi peri. Menurut usia, senioritas, dan kultivasi, Anda memang senior. Karena kedatangan Long Chen, saya telah menyebabkan masalah bagi beberapa dari Anda, tolong jangan tersinggung. Long Chen tersenyum. Di mana itu, kalau tidak, aku akan mengatur untukmu, dan kamu bisa menawarkan bunga terlebih dahulu. Seorang raja abadi yang kuat dengan ragu-ragu berkata. Mereka takut Long Chen ada di sini, dan jika sesuatu terjadi lagi, jika seseorang di sini keluar untuk memprovokasi Long Chen dan ditampar sampai mati oleh Long Chen, maka tidak ada cara untuk mengakhirinya. Long Chen menjabat tangannya dan berkata, senior itu sopan, semua orang sama di depan peri, dan Long Chen tidak menganggapnya istimewa. Beberapa senior sebaiknya pergi bekerja dulu, selama tidak ada yang melakukan hal-hal berlebihan, Long Chen tidak akan mempermalukan mereka. Petik 2 Pembangkit tenaga raja abadi ini juga tahu bahwa Long Chen sedang marah sekarang dan seharusnya baik-baik saja, tetapi bagaimana jika seseorang menargetkan Long Chen? Dalam keputus asaan, setelah ke enam orang itu pergi, mereka meninggalkan beberapa orang kuat untuk menemani Long Chen. Terus terang, orang-orang ini untuk mencegah seseorang memprovokasi Long Chen. Hasilnya, seluruh alun-alun menjadi tenang kembali, tetapi sekarang orang-orang memandang Long Chen dengan kagum. Tiba-tiba seseorang berjalan menuju Long Chen, dan banyak orang terkejut, berpikir bahwa seseorang sedang mengincar Long Chen lagi, dan bahkan wajah mereka yang tertinggal dari raja abadi mengubah wajah mereka. Kakak Long Chen, tujuh saudara kita telah datang untuk menyembah peritian Hong, dan giliran kita akan segera tiba. Kami sangat mengagumi Anda, waktu Anda sangat berharga. Kami bersedia menyerahkan tempat duduk Anda dan memberi Anda prioritas untuk meletakkan bunga. Jumlah saudara kita sedikit, dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Pergi saja ke belakang dan berbaris lagi. Petik 2 Begitu pria itu berbicara, orang-orang menghela nafas lega, dan Long Chen juga terkejut, terima kasih, saudara, untuk itu. Dengan cara ini, Long Chen menghemat banyak waktu. Long Chen berkata, dan menyerahkan sebuah kota kepada pria itu, hati-hati, tolong jangan tidak menyukainya. Long Chen tidak mau menerima bantuan orang lain tanpa alasan dan memberinya pil harta karun. Wajah pria itu tenggelam, dan dia berkata dengan dingin, meskipun saudara laki-laki saya lahir dalam kemiskinan, mereka juga pria sejati yang kaya dan tidak bisa sembarangan. Saudaraku, apakah Anda memandang rendah kami? Long Chen tercengang, menyingkirkan kotak itu, dan berkata sambil tersenyum, saya tidak sopan, saya minta maaf kepada saudara laki-laki saya, saya telah menuliskan bantuan ini. Melihat apa yang dikatakan Long Chen, pria itu pergi dengan gembira dan berlari ke belakang untuk berbaris. Dengan cara ini, Long Chen dan yang lainnya mengambil tempat dan berjalan ke depan antrian panjang. Saat mendekati patung peritian Hong, lengan Long Chen sedikit bergetar, dan Huo Linger berubah menjadi gadis api dan muncul di samping Long Chen. Kakak, aku sangat menyukai saudari ini. Saya bisa merasakan keintiman yang tak dapat dijelaskan dalam dirinya, seolah-olah saya telah melihat kerabat saya sendiri. Huo Linger bahkan tidak menyerap biji teratai api, dan berlari keluar, memegang tangan Long Chen, dia menatap patung peritian Hong dengan mata besar. Begitu Huo Linger muncul, Bai Xixi, Bai Xiaole, dan Su Zixiong terkejut. Mereka sama sekali tidak mengetahui keberadaan Huo Linger. Biasanya, Huo Linger muncul dalam keadaan menyala, dan mereka tidak mengenalinya. Tentu saja baik, dia sama denganmu, roh api, asalmu sama, kamu semua adalah inkarnasi api. Long Chen dengan lembut menyentuh rambut Huo Linger, memanjakan yang asli. Sayangnya, adikku sudah pergi. Hanya segumpal semangat yang tersisa di patung ini. Aku sangat sedih. Saat dia berbicara, air mata muncul di mata besar Huo Linger. Tetesan air mata itu, Rune of Fire, jatuh ke tanah, tetapi tidak membakar bumi gelombang tetapi diserap oleh bumi. Long Chen tidak tahu bagaimana menghibur Huo Linger. Saat dia menjadi lebih kuat, dia memiliki kebijaksanaan dan emosinya sendiri. Ini adalah pertama kalinya dia melihat jenisnya sendiri, tetapi dia hanya melihat patung, seolah-olah dia melihat mayat dari jenis yang sama, semacam kesedihan yang tidak dapat dipahami oleh orang luar. Bagus, jangan menangis, ayo berikan bunga untuk adikku, dia pasti akan memberkatimu. Long Chen menarik Huo Linger yang terisak-isak, dan berjalan perlahan ke depan, perlahan meletakkan bunga di tangannya di atas patung di kaki. Long Chen meletakkan bunganya, perlahan mengangkat kepalanya, dan menatap mata peri Tianhong. Pada saat ini, di mata peri Tianhong, cahaya pelangi bermekaran. Pada saat itu, Long Chen merasa bahwa seluruh dunia hening sejenak. Di alun-alun besar, semua orang menghilang. Di depan patung besar itu, hanya ada Long Chen dan Huo Linger. Tepat ketika Long Chen terkejut, patung itu bersinar, dan cahaya ilahi berkumpul bersama untuk membentuk keindahan yang menakjubkan dalam pakaian peri yang berwarna-warni. Peri pelangi Long Chen memandangi wanita di depannya, dan tidak bisa menahan keterkejutannya. Peri Tianhong benar-benar mewujudkan tubuh aslinya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!